Oh, buahnya banyak banget guys Ini sedang ini Ya belum terlalu tua, tapi memang sudah rusak kayak gini Jadi nanti ini disayur saja Intinya kita bawa pulang Ini yang masih muda, yang masih bagus Yuk kita bawa Assalamualaikum guys, selamat pagi semuanya Hari ini kita lagi ada di ladang Ini teman-teman ya Guys, semuanya Ini banyak lagi luru godong Luru godong Saya cari rumput sama kepin Tapi vlognya hari ini teman Apa mbak? Untung Yaudah ini Hari ini kita mau ngerah gori guys Atau nangka muda Nangka muda Tuh, nangka mudanya ada di bawah Nah ini sama kepin Yuk pin kita rah Tuh Tepat sini Kita mau petik nangka muda Kita mau petik nangka muda Buat sayur Nangkanya banyak banget buahnya Buahnya banyak banget Tuh Ting priat pokoknya Tuh nangkanya banyak banget Kita mau petik Manjat Lunyur lah ya Kalau licin Kita gak jadi Soalnya ini habis grimis Teman-teman ya Habis grimis Tuh nangkanya banyak banget disitu Tuh Nangkanya banyak Yuk guys Kita mau manjat Kita ambil yang muda Sama yang rusak Kalau yang rusak Kita kasih makan Kambing ya Kalau yang masih muda Kita petik suar sayur Kita manjat Lewat sini teman Ini Ong singkong Ini suar pancapan Gak ke atas Mulah Oh banyak-banyak Kalau guys Mulai sini Harus Extra hati-hati Tuh Tuh Eh Buatnya Banyak Kita ambil yang Ucap dulu ya Sama-sama Yang sekarang Yang aman Terima kasih. 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 ini tuh kayak gitu guys sayurnya kita ambil dari kebun tapi sayurnya saya adanya ada pepaya terus nanti ada begitu pepaya kalau nggak pepaya ya maka mudah terus sayur-sayur daun singkong cuman kalau daun singkong biasanya kita kasihkan makan kambing saja kita ambil kadang kalau pas mana kalau sudah banyak gitu ya sudah daunnya itu sudah banyak itu baru kita pakai sayur singkong kita gunakan gitu soalnya masih dimanfaatkan daun yang tuanya Yes Pin gaun ya karungnya ngareng ada sekarang sengar Itong timbuan enggak 3 medun apa ngareng medun ngong tahil nah ayo medun gomodong ngareng 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 ada ini saya harus mencari rumput di jalan saya harus mencari rumput terus ini dianggung saya harus mencari rumput tapi ini saya mau cari rumput saya ajak ke ladang ke ladang di lecer ini suketnya seperti ini tidak berikan daun melanding ini harus mencari rumput ini lalu gondong ini oke ini oke apa? ini apa? ini berkaitan ini berkaitan itu berkaitan ini berkaitan Nah ini Luruh godong Jadi pendapatannya Dari sini teman ya Ya yang mungkin Dari mana mungkin ada yang bertanya-tanya Di kampungnya banget itu Duitnya itu dari mana Misalkan buat Belanja-belanja dan lain-lain Kan Sekiranya kita gak kerja gitu kan Jadi duitnya itu dimana mungkin Berpikirnya seperti itu ya Jadi gini ya teman-teman ya Masyarakat Di kampungku Warga-warga sekitar kampungku itu Pendapatannya Untuk makan hari-hari itu dari Daun cengkeh seperti ini Jadi prosesnya itu Ya lumayan Rumit ya Apalagi kalau musim penghujan seperti ini Kita ngambilnya itu gak bisa disapu Soalnya lengket sama tanah Terus kita gunakan yang namanya alat bantu Tuh Kayak sunduk Kayak gitu Kita tancap-tancap-tancap Baru nanti dimasukkan karung Nanti Sampai di rumah Itu ditumpah lagi Terus Dijemur Biar kering gitu Beda dengan kalau musim Kemarau itu ya gak usah Langsung ditumpah itu gak usah Itu langsung dikarung Sudah langsung dijual Kalau musim penghujan seperti ini Itu prosesnya malah rumit Terus harganya juga Murah banget Apa patangnya itu tau Patangnya itu Patangnya itu kayak segaring Kaling Garing tapi Nah iya Rp4.000 Sampai lah Mengeraipin Semuanya ini Api Ojo Angger-ngger cepat Tapi ini Ngarikin Yang penting Rapi Biar Semuinya Bagus lagi Itu Oke Semuanya Luruh gotong Gori ini memang Apa Enggak dipilih Kalau kayak Roto 6 Tapi Ini yang rusak Enggak sore Paling dibalain Gori 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 Yang rusak Rusak Gori 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 ini ngerah lho tak ngepok aja ditutuhnya disat di cedrek terus disaratnya maksiratnya kayaknya ngono juga cukup nih ngono ayo ngono pilihan nasi doa-doa e-layah itu jengklong ini banyak pakai nyamuknya apa ini jengklong kok jengklongnya wakih guys rambut curah panjang waktunya motong bajunya ini baju andalan kalau ke ladang guys sore dicuci nanti pagi-pagi dipakai lagi karena kita pakai mesin cuci jadi cepet keringnya gitu ya suasana pagi ini pagi jam sekitar jam 8 jam 8 pagi kurang tidur guys makan ada nunya kantong matanya mantap lah guys ya suasana di kampungku di gunungnya kayak gini atau ewez hingga umum tuh gabinnya sih merah-merah guys tembok boneh bubeti suka tegas di daun jengkanya kalau kalau hujan kayak gini enggak banyak yang berguguran sedikit saja biasanya kalau kemarau kan enak disapu itu kalau musim penghujan kayak gini jarang-jarang yang rontok soalnya kesiram air terus guys jadinya seger gitu daunnya saya itu enggak gogur bayangkan kita cari duitnya susah seperti ini menjumputin satu-satu kayak gitu oke teman ya terima kasih buat sudah nonton kita pamit undur diri dulu kita mau lanjut kerja lagi terima kasih untuk yang sudah nonton jangan lupa like comment dan subscribe nya thank you semuanya